Ya terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat berada Richard Eliezer dititipkan di rutan Bares Krimpori. Pemindahan terpidana Eliezer dilakukan, selesai dilakukan asesmen atau pendataan di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham, sebetulnya sel khusus untuk Eliezer sudah disiapkan untuk menjamin keamanan selama menjalani masa tahanan. Meskipun saat ini lapas Salemba sudah dalam kondisi kelebihan kapasitas, penempatan barada Richard Eliezer sudah sesuai dengan pertimbangan LPSK. Namun koordinasi kembali dilakukan LPSK untuk menjamin hak-hak Eliezer hingga pemindahan rutan kembali dilakukan. Bagaimana koordinasi antara Kekanwil dengan LPSK sendiri Pak? Biasanya kami mendapatkan surat dari LPSK. Maka ketika kami terima surat dari LPSK, pasti kami akan melakukan langkah-langkah dan biasanya itu penanganannya bukan hanya lapas dan kanus saja, tapi nantinya akan ada penampingan dari LPSK. Jadi nanti LPSK akan lihat betul bagaimana kamarnya, bagaimana itu sebagai protok yang sudah dilakukan sampai ini dengan LPSK. Kita sudah kerjasama dengan baik dengan LPSK. Artinya tidak ada kamar khusus sendirinya Pak? Untuk Eliezer Pak? Ada. Ada ya? Pasti ada Pak ya? Mereka juga kita lihat dari bagaimana rekomendasi dari LPSK. Kalau yang begitu terjadi LPSK. Setelah hendak dipindahkan ke lapas Salemba, Jakarta, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, barada Richard Eliezer dikembalikan ke rutan Bareskrim. Eliezer batal huni lapas Salemba kelas 2A atas alasan keamanan, berdasarkan rekomendasi dari LPSK. Meski dititipkan di rutan Bareskrim, Kepala Bagian Humas dan Protokol di Genpas, Rika Aprianti, menyebut, status Eliezer tetap warga binaan lapas kelas 2A Salemba. Perhari ini, warga binaan lapas kelas 2A Salemba atas nama Richard Eliezer selanjutnya menjalankan pidana di rutan Bareskrim dengan pengawasan ataupun pendampingan LPSK. Dan kita akan terus berkomunikasi, karena memang statusnya akan dititipkan. Dan kita akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan Richard Eliezer. Meski menuai tanda tanya, LPSK menilai pertimbangan utama Richard kembali dititipkan di rutan Bareskrim adalah untuk meminimalisasi potensi ancaman. Pemindahan dilakukan setelah berdiskusi dengan Richard Eliezer dan penasihat hukumnya. Keamanan, pertimbangan keamanan ya. Keamanan dan keselamatan dan pembinaan. Dengan HH-nya kami sudah koordinasi dengan di Genpas, selaku narapidana maupun JC, HH-nya akan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Selain pemindahan rutan, LPSK juga telah berkoordinasi dengan di Genpas terkait hak-hak dasar dan bersyarat Richard, termasuk besaran remisi yang akan diterima Richard sebagai narapidana. Sesuai vonis hakim, Eliezer akan menjalani masa hukumannya selama satu tahun enam bulan penjara.